ngomong-ngomong katanya Pak Maman nanam timun ya Alhamdulillah ya saya nanam timun Mira tapi kebetulan nih pas panas-panas gini mendingan dicicip ya timunnya iya-iya sambil dicicip iya iya tolong itu Bapak Roy ambil yang di plastik putih yang paling atas yang gede-gede yang paling atas Nah itu yang paling atas yang paling yang gede-gede Nah itu coba kita bawa ke sini kita cicip timun Mira seperti apa rasanya ya Mira dari Pertiwi Nah coba kita coba ini mau buat yang dikasih aja ini mah yang gede mah yang dijual ke itu mah ke rumah makan mah Maman kecil-kecil mantap cuci aja dulu Nah ini masih muda teman-teman ya walaupun besar tapi masih muda sebaiknya dicuci dulu air banyak Oke coba coba dulu Bismillahirrahmanirrahim mantap ayat-pahitan tak tidak ada tidak ada pahit-pahitnya tidak dapatnya coba ini normal banget coba ini Bapak siapa tadi Bapak Roy enak itu Sikina walaupun gede-gede Sikina malutiknya kalau bijinya mah kecil Alhamdulillah ini timun Mira F1 terbukti tidak pahit ya rangu tidak rangu rangu renyah ya Alhamdulillah ya Ah nyicip bonteng sudah kita tinggal mudutnya ada gorek gasnya nggak ini ada saya juga ada gorek gas nah ini Dewan ya teman-teman Wah Dewan yang enggak boleh masuk sensor itu kok nggak pakai mulutnya kenapa sengaja karena habis kemarau biasanya lebih bagus ya pakai bulsa kalau posisi habis kemarau tapi Alhamdulillah ini dua hari kemarin udah hujan ya udah hujan tapi ya tetap aja kering harus disiram ya tadi kayaknya habis nyiram ya ngiram waktu saya di sana ini untuk penanamannya pagi apa sore ini Pak apa siang juga cuman sore aja Oh sore aja sore aja pagi mau nggak kuat dengan harus di siram langsung oh iya ya Nah itu teman-teman menurut master sore aja katanya ini master mau oh iya menanam dulu ini master tomat ini teman-teman bukan tomat aja udah apa aja tomat timun kacang panjang ya dicampur rumput tapi biasanya bagus kayak gini Oh ya Oke kita samperin ke sana teman-teman kita lihat siapa tahu ada mantra-mantranya teman-teman dalam menanamnya ini cara nanamnya padut jangan terlalu padut biar akar ini cepet menyatu biar udah leles kegigihan Bapak Oman dalam bertahan ini walaupun cuaca kemarau masih mau nekat menanam teman-teman dengan terpaksa disiram dulu sepertinya ya Bapak Oman ya dulu ya yaitu ember-embernya teman-teman Nah itu itu air-air itu bekas menyiram ini kemudian di gejik ya di gejik ya di gejik Nah seperti ini caranya teman-teman di gejik itu apa sih ditugas ya Tugas ditugas diasek kalau bahasa Sunda mah mohon ini caranya menanam agak dalam kita agak padat sedikit terlalu padat Oh iya iya agar akarnya cepat merangsang itulah enaknya punya persemaian di itu ya di garis seperti itu ya jadi akarnya enggak ini ya enggak enggak keganggu lagi dia ya Nah itu sangat mudah sekali dan ini Bapak Oman hanya melakukan penanaman sore hari ya Bapak ya sore sore karena kalau pagi itu terlalu panas kasihan ya kasihan akan menghadapi terik matahari di siang harinya kalau ini kan akan menghadapi malam ya mantap kok itu ada yang dua enggak papa enggak papa Oke karena udah terhancur jadi satu gandeng disini kalau kita ambil Oh iya iya demi akar ya demi tanaman Iya bener-bener itu ya resepnya kalau ada yang dua enggak papa kita langsung tanam aja daripada akarnya keganggu ya ya stres lagi nanti nah iya iya nah cara penanamannya seperti ini teman-teman saya geser rumputnya luar biasa ini pemasangan komposnya kapan ini baru tiga hari tapi udah di ini nih udah dipermentasi bakterinya udah ini untuk trikoderma udah dipasang belum udah dikocor belum ini belum ini ya tapi masih tanah terus sama kompos aja ya kapur juga belum ya dolomit ya belum ya kita campur lama ini aja pakai pupuk kimia nggak nanti ini pakai sedikit pakai juga iya iya nah ini teman-teman kasusnya seperti ini yang dua seperti ini juga ditanam aja daripada akarnya keganggu mendingan di tanam aja teman-teman ini tomat benih timoti dari panah merah ini teman-teman